Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, berapa anda berada kembali lagi bercoba bersama ma'aya? Eh, maka gitu ya. Semoga kita selalu dengan baik dan kebaikan selalu mencintai kita semua. Oke, kawan-kawan alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar perlaksanaan CPNS di mana berdasarkan informasi yang beredar bahwa CPNS kembali akan dibuka pada tahun 2023 ini. Jadi ya, tinggal menghitung hari kawan-kawan ya. Jadi, informasinya ini resmi langsung diluncurkan oleh Kemenpan RB Dan pada kesempatan kali ini, Maki akan membawakan informasi Benarkah pemerintah akan membuka sebanyak 518.038 informasi untuk CPNS di tahun 2023 ini? Mari kita simak informasinya ya. Let's check this out. Oke, kawan-kawan. Dilansir dari kupangtribunews.com bahwa katanya ya, tahun 2023 ini akan dibuka CPNS sebanyak 518.038 informasi. Apakah ini benar? Gitu kan kan ya? Ternyata, ternyata Pak Menban RB, Pak Abdullah Azwar Anas Mengungkapkan bahwa 518.038 ini Terdiri dari 424.843 untuk formasi daerah Dan 93.195 untuk formasi pusat Jadi, kalau kita jumlahin nih 424.843 Kita tambahin dengan 93.195 Apakah ini akan menjadi 13.8? Oh iya, ternyata Ternyata, ternyata 7.8.11.5 Oh, ternyata benar 518.038 formasi Dan ternyata formasi ini itu adalah untuk P3K saja Ini belum mengakomodir formasi CPNS Gitu, kawan-kawan Jadi, informasi 518.038 formasi ini adalah untuk P3K Ini untuk P3K, kawan-kawan ya Sekarang, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2023 ini akan direkrut ASN, CISN Dari, untuk golongan PNS dan P3K Nah, untuk P3K sendiri itu adalah terdiri dari 518.038 orang Dimana 424.843-nya itu formasi daerah Dan 93.195 itu formasi pusat Dan ini, kemungkinan Ini untuk menguatak guru sama tenaga kesehatan Hmm, tenaga kesehatan ya Jadi, P3K ini untuk guru dan kesehatan Dan untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi Jadi, yang sudah melakukan pendaftaran kemarin Di pendataan non-ASN ya Karena, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pendataan non-ASN BKN kemarin Itu untuk memetakan Berapa banyak kawan-kawan yang sudah mengabdi Dan kebutuhan nanti informasi yang akan diselesaikan melalui jalur P3K ini Gitu, kawan-kawan ya Jadi, informasi 519.000 ini jelas Ini untuk CISN Tapi, untuk jalur ASN P3K Nah, sementara untuk CPNS-nya itu belum dilincikan Kenapa? Karena, sebagaimana kita ketahui kawan-kawan Ini, intinya di tahun 2023 ini Akan direkrut formasi CPNS untuk jalur Untuk formasi khusus ya Di antaranya hakim, jaksa Kemudian dosen Ada tenaga teknis Dan juga Talenta digital Jadi, ini CPNS 2023 ini Untuk hakim Kemudian untuk jaksa Ya Untuk dosen Ini untuk tenaga teknis Dan Tenaga pelaksana nih Talenta digital Pelaksana Dimana Berdasarkan permembanan EB no.45 tahun 2022 Pelaksana ini Terdiri dari operator ya Terus Klerik ya Atau apa nih Silahkan dibuka aja Dan teknis Nah, ini khusus teknis Itu dia Jadi, CPNS untuk formasinya Ini belum ditetapkan Kenapa? Karena kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui Ini, ini, ini Untuk ya Untuk yang tadi maki katakan ya Ada klerek, operator, sama teknisi Untuk Jebatan pelaksananya Itu diatur dalam permembanan EB no.45 tahun 2022 Klerik Operator, teknisi Kalau klerek itu untuk berkaitan dengan administrasi Kalau ini dengan pelayanan umum ya Pelayanan Ya Tapi bersifat umum Dan juga teknis ya Tapi kalau teknisi Itu spesifik Ya, itu kawan-kawan Nah, kenapa CPNS 2022 Jadi, untuk CPNS 2023 itu Belum ditentukan Berapa formasi yang dibutuhkannya Kenapa? Karena perlu kawan-kawan ketahui Mekanisme pengadaan CPNS itu Tidak semudah yang kita bayangkan Kawan-kawan Jadi, untuk mekanisme Pertama, Menpan RB Mengumumkan bahwa Pemerintah akan kembali merekrut CPNS tahun 2023 Lalu, menginstruksikan Kementerian Nih, menginstruksikan kementerian Kemudian, lembaga pemerintahan ya Termasuk intansi pusat dan daerah Pemda ya Mengusulkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN Yang akan direkrut melalui jalur CPNS ya CPNS dulu ini Karena khusus untuk CPNS Nah, ini kementerian nanti mengusulkan Ada berapa lembaga kementerian Lalu ditotal Kalau setelah ditotal Ini dijumlahin nih Nanti Misalkan dibutuhkan 500 ribu Misalkan ya 500 ribu formasi dari total ini Selanjutnya Ini masuk ke Kemenpan RB lagi Balik lagi ke Menpan Nah, maka Menpan melakukan analisis Dia Meminta bantuan kepada Menke Lalu meminta pertimbangan dari BKN Kenapa? Karena untuk Kalau ke Menke Ini berkaitan dengan anggaran Kira-kira Mampu gak anggarannya Untuk merekrut 500 ribu formasi Misalkan Untuk kedepannya juga Penggajiannya bagaimana Sementara Minta bantuan ke BKN Ini berkaitan dengan pertimbangan teknisnya Ini Memperhatikan Ada berapa sih jumlah PNS yang pensiun Gitu Nah, datanya ini kan ada BKN Gitu Jadi Pengadaan CPNS Barulah Nanti muncul Formasi CPNS Formasi CPNS 2023 Nih Jadi tidak sebuah yang dibayangkan Kawan-kawan Ini juga memperhatikan jumlah pensiun Kebutuhan Apa Apa ASN PNS yang dibutuhkan Dan lain sebagainya Termasuk juga anggaran Nah, itu sebabnya ada Kolaborasi antara Kemen Menke Menpan RB Dan BKN Gitu Lalu Dimunculkan lah Formasi CPNS Dan diumumkan ke publik Inilah Gitu Nah, itu Menutup mekanisme Pengadaan CPNS-nya Dan perlu kawan-kawan ketahui Bahwa CPNS 2023 Ini Akan dilangsung Melalui beberapa tahapan Seleksinya ya Mulai dari Administrasi Kemudian Ada SKD Dan SKB Nah Untuk SKD-nya nanti Terdiri dari Tiga jenis soal Ada tes wawasan kebangsaan Ada tes Indigensi umum Dan ada tes Keperbatian Ya, karakter pribadi Nah Kalau kawan-kawan lolos ini Maka masuk ke SKB Di SKB nanti kita akan Ber ini lagi Namun Untuk CPNS 2023 ini Formasinya dibatasi Hanya untuk Tadi Hakim Ya Kemudian Jaksa Oke Kemudian Siapa lagi tadi Dosen Ada tenaga teknis Dan juga Talentan digital Katanya ya Pokoknya Tidak menutup Kemungkinan juga Untuk kawan-kawan yang guru Akan direkut ke sini Masuk Mudah-mudahan aja ya Tapi untuk guru Yang baru lulus S1 Termasuk Yang sudah memiliki PPG Prajak Nah Perlu kawan-kawan ketahui Untuk guru itu Kedepan Nanti Ia tidak akan ikut Bisa tes jadi CPNS Kalau tidak memiliki Sepikat pendidik Jadi khusus Makanya Untuk guru Ini Diproteskan jalurnya Melalui P3K Pengundangan kebutuhannya Jadi CP3K Untuk guru ini Tahun 2023 Nah Walaupun di tahun 2020 Sekarang ini Di tahun 2022 Ini Sekarang sebetulnya Sudah melakukan Seleksi P3K juga Kawan-kawan Sudah ini Tapi Untuk tenaga teknis Yang ini Untuk tenaga teknis Ini Pendaftarannya sudah dibuka Dari Desember Sampai 21 Desember Kalau salah Sampai nanti 6 Januari Kalau P3K ini Ada juga Dari jalur Kemena Nah Ini termasuk Guru juga Mungkin ada disini Ini mulai Dari 21 Desember Sampai 6 Januari Nah seleksinya Ini nanti Bulan Maret Gitu Ada kemungkinan CPNS 2023 Ini akan Dilangsungkan Nanti setelah Ini selesai Kalau ini sudah Finis Nanti Baru di rekrut CPNS 2023 Dan direcanakan Bulan Juni Katanya ya Pertengah Juni 2023 Berarti tinggal Menghitung hari lagi Kurang lebih 6 bulan lagi Kawan-kawan Alias 180 hari lagi Ini biasanya Kalau Juni itu Bisa penumpukan Pendaftarannya Seleksinya Pengumumannya Formasinya berapa Kalau tesnya Biasanya September Oktober Desember Gitu Pokoknya ada waktu Tersisa kurang lebih 6 bulan Mari kita Simakkan Waktu yang tersisa ini Kedagunakan Untuk memperbanyak Berdoa Dan juga Memperbanyak Membaca Insya Allah Nanti Maki akan Buatkan Soal-soal Yang ada Ketirkan CPNS 2023 Untuk Soal SKD Kawan-kawan Pokoknya Don't go anywhere Stay in here Pokoknya Berkali itu saja Dulunya Jadi intinya Yang 518 ribu Tadi Itu Bukan untuk CPNS Melainkan Untuk P3 Kali Tahun 2003 2023 Mendatang Gitu Oke Terima kasih Sampai Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum